Saat kita menjalankan Ramadan Ada orang yang tahu Ramadan itu sangat mulia Tahu, tapi dia tidak melihat keagungan dibalik Ramadan Bukannya mengisi dengan kebaikan, tapi justru dengan keburukan Yang itu menyebabkan keagungan Ramadan itu terhapus Kata Rasulullah, walaupun dia puasa, lapar dan haus Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya Kecuali lapar dan haus Pertama, pendusta Dia tahu Ramadan, tapi dia tidak tinggalkan dustanya Yang kedua adalah ghibah Membicarakan keburukan orang lain, walaupun itu benar Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba Yang keempat, bersumpah palsu atau berjanji palsu Atau menjadi saksi palsu Dan yang terakhir, melihat wanita yang disertai dengan syahwat Itu melunturkan pahala kita Jadi, hindari yang kelima tadi Kita sempurnakan puasa kita dengan amalan-amalan terbaik